Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Nyonya Laundry Di video kali ini kita mau unboxing sebuah alat, yaitu alat untuk menyikat karpet Nah seperti apa alatnya, langsung saja kita unboxing ya Nah disini ada beberapa bagian, yang pertama ini adalah sikat karpetnya ya Lebih tepatnya mata sikat karpetnya Nah yang akan kita buka ini adalah mesin utamanya teman-teman Nah bentuk detailnya seperti ini, dan juga mata sikatnya seperti ini Dan ini adalah bagian setangnya teman-teman Oke langsung saja kita buka bagian setangnya Atau bagian handle yang pegang nantinya saat menggunakan alat ini Nah bentuknya seperti ini teman-teman Ada pegangan untuk tangannya, ada keklar untuk on-offnya Dan ini bagian penguncinya Nanti akan kita rangkai dan kita tunjukkan bagaimana cara menggunakannya Nah ini kita lepas bagian bautnya satu per satu ya teman-teman Lalu kita pasangkan antara mata sikat dengan sinnya Kita paskan lalu kita masukkan bautnya satu per satu Nah setelah baut mata sikatnya terpasang Selanjutnya kita memasukkan baut bagian setangnya teman-teman Supaya antara setang dan mesin sikatnya menjadi satu Nah disini sudah disediakan bagian penguncinya Nah langkah selanjutnya kita lepas bagian rodanya Untuk mengeluarkan plat besi yang berfungsi untuk penyangganya Setelah plat besi terambil Selanjutnya kita pasang kembali rodanya Nah selanjutnya kita sambung bagian kabelnya teman-teman Kabel yang dari mesin kita sambung dengan kabel yang ke setang Pastikan kita sambung dengan rapi dan kuat ya Setelah tersambung selanjutnya kita pasang bagian penyangga dan penguncinya Kita lepas baut bagian pengunci dulu Lalu bagian penyangga kita masukkan dan kita pasang bautnya Setelah itu kita kencangkan ya Selanjutnya kita coba tes alat ini Kita lepas pengunci stangnya Lalu kita turunkan stang setinggi paha kita Setelah itu kita kunci lagi Dan kita nyalakan lalu mesin akan berputar Untuk mengendalikan mesin ini Kita bisa angkat stang ataupun menurunkan stang Jika ingin belok kanan Maka kita angkat stangnya sedikit Dan jika ingin belok kiri Maka stangnya diturunkan sedikit Jika ingin ke depan kita tinggal maju saja Dan jika ingin ke belakang Kita tinggal mundur saja Setelah selesai digunakan Kita naikkan lagi stangnya ke posisi awal Dan saat menyimpan mesin ini Usahakan mata sikat tidak nempel di lantai Supaya mata sikat bisa lebih awet ya Sekian video dari kami Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa like dan subscribe channel Nyonya Laundry Terima kasih